nyobain makanan ekstrim itu benar-benar di luar prediksi aku juga aku gak pernah kepikiran bisa makan ulet bisa makan, iya, makan ulet ulet sagu ulet sagu itu paling sering dimakan langsung bisa hidup-hidup? iya, dimakan langsung hidup-hidup bisa gimana? emang dia menggeliat-geliat lucu gitu ya? pernah lagi aku nyobain makanan ekstrim itu kalah jengking kadang-kadang kalau misalnya kayak panjat tebing atau aku pernah juga swing diantara tebing gitu nah itu tuh kita juga harus percaya sama alat alat yang kita pakai yang semacam tali-talian itu kita harus percaya sih sama itu, kalau misalnya kita udah percaya kita udah yakin, pasti kita akan lebih berani kan untuk coba hal itu. Feb, pernah gak waktu nge-host di Jejak Petualang mengalami keadaan darurat yang sampai memerlukan bantuan dari Tingsar selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi Sobat Sar jumpa lagi dengan saya Adis Tia Sahda di podcast yang penuh inspirasi dari Basarnas podcast yang menghadirkan narasumber-narasumber hebat dengan kisah hidup yang pastinya menarik podcast yang menghadirkan gagasan yang dikemas dengan obrolan santai yang berjudul Sartok search the inspiration and rescue the world persembahan dari Basarnas quick action, satu jiwa, satu rasa dan jika Sobat Sar membutuhkan pertolongan dari Basarnas call 115 gratis tanpa biaya Sobat Sar di episode kali ini kita kedatangan seorang host sekaligus traveler yang sangat cantik dia adalah host Jejak Petualang tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dulu youtube channel Basarnas dan nyalakan loncengnya ya penasaran kan Sobat Sar narasumber kita siapa hari ini langsung saja kita sambut Febi Hananto yeay Halo Kak Febi apa kabar Kak Febi? luar biasa baik aku boleh panggil Kak Febi? Febi aja Febi aja santai aja kita Febi sebelum kita ngobrol-ngobrol saya mau nawarin nih mau nawarin minuman wow enak ya langsung dikasih minum ya iya disini ada waitress nya juga yang bikinin minuman enak dari Sartok oke boleh Febi mau minum apa Febi? adanya apa? ada apa aja kopi, teh, es, sirut semuanya ada kopi boleh kopi boleh? oke kita panggil dulu waitress nya Fina cepet kan? wow itu enggak ada halo halo Mbak Fina thank you ini saya bawa ini minum sesuai kecepatan Mbak Febi wah pas banget langsung ada wah ini bisa langsung minum berarti? boleh silahkan oke makasih ya terima kasih ya Mbak Fina segar ya segar ya segar ah ini aku sambil buka topi kali ya oh boleh soalnya kan tidak ada panas matahari iya biar kita lebih enak oke Febi kamu cute banget sih Feb ah cute gimana nih? masih imut-imut banget akhirnya kita kedatangan tv host cantik dari program Jejak Petualang kalau Sobat Start biasanya lihat di TV sekarang saya bertemu langsung nih sama Febi wah seru banget ya kalau lihat postingan-postingan Instagram Febi itu iya sih traveling ya soalnya tiba-tiba ada dimana tiba-tiba ada dimana kamu sering banget ya ke jalan-jalan keliling Indonesia ya Feb ya? iya bisa dibilang gitu pasti setiap bulan aku keliling pasti ada aja jadwalnya nah tahan dulu kita sebelum ngobrolin tentang itu boleh ya kita kenalan dulu lebih lanjut sama Febi boleh diceritakan ke Sobat Start tentang keluarga Febi atau asal-asal Febi dari mana boleh? oke boleh boleh kalau aku itu lahir di Bandung lahir di Bandung tapi lama besar itu di Tangerang karena orang tua juga kerja di sana terus yaudah akhirnya sampai SMA di Tangerang terus akhirnya kuliah merantau ke Solo di sana akhirnya mulai menemukan apa ya jejak-jejak baru gitu loh di sana karena bisa mengeksplore diri kan merantau di sana aku jadi model sempat jadi model awalnya awalnya dari Solo pas jaman-jaman kuliah terus abis itu abis lulus aku balik lagi kan istilahnya ke Jakarta lah ya aku izin tuh sama orang tua aku kayaknya pengen lanjutin deh jadi model boleh apa enggak karena dulu aku sebenarnya kuliahnya komunikasi oke terus akhirnya orang tua juga di situ yaudah deh boleh gitu akhirnya nyoba terus bener-bener dari nol lagi sih aku merangkak gitu kan pelan-pelan naik-naik terus sempet ada ikut pageant juga apa kayak kontes kecantikan juga terus akhirnya setelah itu aku mulai casting-casting jadi host nah casting lah di jejak petualang terus enggak taunya ya ini keterima di jejak petualang kan akhirnya mulai mengeksplori Indonesia sampai sekarang udah hampir 3 tahun sih gak kerasa ya gak kerasa ya disini sendiri berarti ya disini sekarang oh sekarang iya sendiri karena orang tua sekarang udah pindah ke Bandung semua jadi aku ya udah biasa lah ya tapi udah sering di luar kota juga sih jatuhnya jadi kalau misalnya di Jakarta pun paling cuma seminggu atau 10 hari ya kayak gitu terus udah berangkat lagi ke luar kota kayak gitu terus nomaden hidupnya oh iya by the way Feb apa ada wejangan yang paling menarik yang sampai sekarang masih terus dipegang oleh Febi dari keluarga mungkin Feb? apa ya? kalau misalnya dari keluarga aku sih intinya kerja keras aja ya dari dulu tuh mungkin kalau misalnya dulu tuh gak ada pikiran aku sampai di titik kayak sekarang sih sebenernya kayak dulu sekolah yaudah normal-normal aja gak pernah ikut kalau dulu mungkin orang tua suka kayak bawa anaknya nih coba ikutan ini, ikutan ini, ikutan ini cuma kalau aku biasa aja sih yaudah ngikut aja sekolah gitu sampai SMA lulus kuliah pun yaudah pengen kuliah komunikasi terus abis itu gak tau kenapa tiba-tiba aku malah ke modeling terjunia mungkin karena postur tubuh sih awalnya postur tubuh tinggi kan terus temen ngeliat kayaknya Febi punya potensi nih untuk jadi model yaudah akhirnya aku terjun lah ke modeling ya semenjak dari situ orang tua juga kayak ngasih petua-petuanya ya kamu kalau misalnya emang kerjanya di situ yang penting yang jujur aja yang bener maksudnya jangan melenceng kemana-mana itu sih yang aku pegang sampai sekarang jadi yaudah perjalan aja gitu sih Kak sebenernya ya tadi kan Febi udah spill ya tentang wejangan-wejangan orang tua dan juga perjalanan karir Febi hingga akhirnya bisa jadi host traveler nah gimana sih ceritanya bisa masuk ke dunia public speaking khususnya di traveling nih Feb? oh sebenernya itu otodidak ya otodidak ya emang dulu sempet kuliah kan komunikasi terus sempet Miss Indonesia juga terus abis itu aku kan memang ikut kelas-kelas public speaking gitu punya kenalan ya itu gak ada ke arah traveler sebenernya Kak jadi emang yaudah emang belajar cara ngomong di depan umum cara jadi MC kayak gitu-gitu aja sih terus cara nyusun kata-kata gitu-gitu kan tapi kalo untuk khusus di bidang traveler tuh gak ada jadi aku bener-bener yang memang karena kebetulan di jejak petualang itu kebanyakan mengalir sih kita cerita-cerita kayak kita datang ke suatu daerah ya kita ceritain nih di daerah tersebut tuh ada apa itu yang aku omongin ke penonton aku misalnya kita cerita tentang buah A oh buah ini tuh tumbuhnya di daerah ini oh buah ini tuh dia ciri-cirinya kayak gini gitu jadi kayak bener-bener apa yang aku lihat pakai mata aku aku jelasin ke penonton jadi sebenernya gitu sih nge-host traveler tuh enaknya mungkin langsung bisa otodidak nah akhirnya seiring berjalannya waktu ya udah makin terbiasa jadinya ngomong-ngomong cita-cita Feby waktu masih kecil ada hubungannya gak sih sama karir Feby sekarang? sebenernya gak ada gak ada ya? kalo waktu kecil itu memang punya cita-cita kita pengennya jadi dokter orang tua kan kayak kamu jadi dokter aja dia kan bisa menolong banyak orang ya istilahnya oke yaudah mau deh jadi dokter eh gak tahunya aku ini anaknya IPS banget anaknya sosial banget jadi hilanglah semua cita-cita itu jadi anak sosial terus aku akhirnya mengenal diri aku lagi lebih dalam oh emang bener ya kayaknya aku orangnya suka bersosialisasi suka ketemu banyak orang ya itu akhirnya ya kerjaan aku sekarang bener-bener yang ketemu banyak orang memang kayak aku traveler kemana aku traveling kemana itu pasti aku ketemu orang yang berbeda-beda dengan latar belakangnya beda-beda juga itu sih yang bikin aku happy dan kadang-kadang dari hal itu tuh aku kayak dapet energi gitu loh kak itu yang aku suka sebenernya malah dapet energi dari kalo ketemu orang ya iya itu malahan makanya cita-cita yang dulu banget sama sekarang memang beda tapi ternyata ya itu udah jalannya ya kalo hobi Feth? hobi? kalo sekarang nih aku lagi suka banget sama diving suka banget ngeliat apa namanya marine life ya kayak kehidupan bawah laut tuh kayak aku suka terus kalo dulu sih memang hobi aku apa ya biasa aja sih yang kayak ya denger musik gitu-gitu aja nonton film kalo sekarang mungkin karena jadi seorang traveler ya itu jadi kayak aku suka banget diving jadi setiap ke daerah yang memang lautnya bagus aku selalu pengen banget coba untuk diving sebenernya aku ambil license nya juga belum lama-lama banget tapi kayak excited nya tuh udah lama nah sekarang nih mulai baru kesampean berapa meter Feth? terakhir tuh sampai berapa ya? hampir 30 atau 40 meter dalam juga ya? iya lumayan soalnya waktu itu tuh kedalaman segitu aku ke rack jadi kayak ada apa namanya bangkai kapal kan bisa kalo bangkai kapal kan miring gitu ya nah mungkin disininya belum terlalu dalam nih tapi pas udah kesininya eh gak kerasa nih kita udah berapa meter disini kalo menyelami lautan kan udah sering ya kalo menyelami hati lelaki waduh 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 waw gimana ya Feb Feby kan tadi udah spill ya asalnya dari Bandung terus juga Feby pernah tinggal di Solo sekarang disini makanan favorit Feby apa Feth? wuuh makanan favorit aku banyak ya banyak aku termasuk yang sebenernya suka makan tapi mungkin orang ada yang percaya ada yang gak percaya karena badan aku tuh kecil ya bisa dibilang kecil tapi kadang-kadang aku pas lagi nafsu makan tuh emang makan aku banyak gitu apa aja aku bisa makan dan memang kalo misalnya paling cocok tuh aku masakan Jawa sih lidahnya lidah Jawa ya lidah Jawa Sunda masih masuk gitu aku suka banget apalagi kalo misalnya lagi liputan-liputan daerah-daerah Jawa tuh aku pernah aku lagi liputan aku bisa makan sate sate kambing terus ada gulanya terus pake nasi itu full dan itu abis terus abis itu malemnya aku masih minta kayak ada martabak gak martabak gitu kayak laparan ya olahraga kali ya Feb ya 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 paling diimbangin sama olahraga sih makanya tetep aja nih stabil badinya Feb, boleh dong diceritakan ke semua sobat podcast Sartok gimana sih rasanya jadi seorang tv host wanita di acara traveling jejak petualang nih Feb yang bakalan kena panasnya terik matahari terus tadi ya makan makanan daerah yang beraneka raga mungkin belum pernah dimakan sebelumnya sama Feb atau bertemu sama orang dari berbagai daerah yang bahasanya kan banyak banget nih Feb tadi Feb sempet spill-spill dikit gimana rasanya Feb? rasanya wah itu bener-bener apa ya senengnya tuh pasti seneng banget udah gak bisa diungkapin lagi pake kata-kata menurut aku ya soalnya aku bener-bener ngerasa bersyukur dan beruntung ya gak semua orang bisa merasakan traveling yang kayak aku gitu mungkin siapa sih orang yang gak suka traveling pasti kan semua suka ya kan jalan-jalan siapa sih yang gak seneng gitu apalagi healing-healing gitu jaman sekarang nah tapi yang aku sukanya dari aku nge-host itu aku bisa belajar jadi aku traveling sekalian belajar sekalian kenal banyak orang dan aku dateng ke tempat-tempat yang memang kalau orang cuma liburan tuh orang gak akan kesitu gitu jadi bener-bener yang pedalaman hidden game hidden game iya bener-bener jadi kalau orang cuma liburan misalnya nih orang liburan kan ke Bali Bali misalnya kita ke Kintamani atau kita ke mana namanya ya kayak ke pantai gitu-gitu nah kalau misalnya aku ke Bali bisa jadi aku tuh Balinya bagian mana nih yang jarang orang explore kayak gitu itu yang bikin aku ngerasa bersyukur banget terus apalagi tadi kayak ketemu banyak orang ya pastinya ketemu banyak orang terus oh ya nyobain makanan ekstrim iya itu bener-bener di luar prediksi aku juga aku gak pernah kepikiran bisa makan ulet bisa makan iya makan ulet ulet sagu ulet sagu dia tuh paling sering ulet sagu dimakan langsung bisa hidup-hidup iya dimakan langsung hidup-hidup bisa gimana emang dia menggeliat-geliat lucu gitu ya iya iya lucu banget gitu pertama kali aku nyobain makanan ekstrim tuh emang itu ulet sagu itu takut sih sebenernya iya aku takut karena aku gak pernah kan gak pernah nyobain itu tapi kayak aku penasaran ini ini emang beneran bisa dimakan ya gitu aku juga nanya kan sama warga lokalnya pak ini bapak makan iya ini enak gitu cobain deh terus aku aku memperhatikan cara dia makan tuh kayak gimana sih gitu oke dia makan enak aja sih kayak langsung lep gitu wah udah udah gitu doang gitu akhirnya aku coba jadi si ulet itu kan warnanya putih ya iya warnanya putih nah dia badannya tuh emang lentur banget kenyel-kenyel gitu iya akhirnya aku pegang tuh yang bagian kepalanya bagian kepalanya terus kita langsung aja gigit seret gitu gak berasa sih kayak langsung seret kunyah 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 enak ternyata enggak gerak lagi nih enggak dong enggak enggak dia tuh karena ulet sagu jadi dia apa sih namanya kayak susu gitu loh kayak susu tapi gak manis banget sih ada manis-manisnya dikit kayak susu beruang kalinya ada jemput merek nih kayak susu beruang nanti biar masuk kesini nih iya dia kayak susu gitu enak sih itu kalau ulet sagu ya pernah lagi aku nyobain makanan ekstrim tuh kalajengking serius bingung ya kak iya beneran diapain tuh kalau kalajengking gak bisa langsung dimakan dia harus di apa namanya dibakar dulu baru kita kalau misalnya mau di oseng-oseng juga bisa jadi di bagian buntutnya itu diputus dulu terus kita bakar permukaan badannya barulah di oseng-oseng kasih bumbu juga kasih bumbu pakai nasi gak Feb? iya kalau lapar pakai nasi bisa udah kayak lauk biasa apalagi ya serangga-serangga kayak gitu sering juga sih kayak misalnya apa ya namanya ya hmm kayak dia itu hamanya padi pernah tau gak sih kak kayak iya kayak walang juga ada tuh walang pernah juga nyobain belalang ya? iya belalang kalau kayak gitu-gitu aku baru tau juga sih itu tuh paling enak memang harus digoreng dulu sebenernya digoreng baru kalau misalnya kita mau olah lagi tuh makannya lebih enak karena jadi kriuk-kriuk kak jadi gak berasa gitu loh ini serangga ekstrim beneran terakhir banget aku liputan di daerah Jogja Jogja itu kan ada terkenal makanan-makanan ekstrim itu daerah Gunung Kidul ya itu aku nyobain laron laronnya dibikin peyek jadi peyek laron serius loh ada ya? ada-ada biasanya kan kalau peyek peyek kacang peyek teri gitu kan ya udah kita dengan enak aja makan peyek laron gitu laronnya jadi gak berasa karena kan mungkin itu ya goreng gitu kan mungkin sama kayak belalang gitu-gitu juga karena aku pernah pengalaman nyobain kayak kumbang kumbang itu aku masaknya tuh kayak berkuah jadi kayak gak di kayak sop gitu atau ya pas dimakan langsung gak banget menurut aku ya menurut aku rasanya waduh ini mengganggu banget sih karena dia pertama pas digigit tuh pecah juga di mulut terus pecahnya tuh aneh gitu mungkin kan karena dia bukan makanan yang rasanya asin bukan yang rasanya manis atau apa tapi kan rasanya pahit dan gak biasa kita makan kan jadi pas dimakan tuh aduh ini aneh banget sih aku gak bisa gak bisa aduh besok-besok masaknya kayaknya jangan kayak gini nih jangan yang kuah-kuah kalau yang serangga gitu mending digoreng dulu ya iya kalau digoreng itu pasti enak sih karena jadi kriuk-kriuk ya crunchy tadi kan ngomongin masalah makanan ekstrim terus kalau ngobrol sama orang dari berbagai bahasa oh iya itu juga susah sih sebenarnya karena aku tidak menguasai semua bahasa daerah ya kadang-kadang di satu daerah aja iya itu bahasanya bisa banyak banget misalnya kayak kemarin aku baru pulang juga dari Halmahera itu aku ngeliput suku Tobelo Dalam itu sangat-sangat sulit aku komunikasinya jadi untuk aku ngomong sama mereka bahkan untuk mereka juga dengerin aku ngomong tuh gak bisa juga jadi benar-benar harus ada penengah memang biasanya kita kalau setiap ke suatu daerah itu ada ngobrol dulu ya iya ngobrol dulu itu udah pasti ngobrol dulu sama ada penengahnya gitu loh Kak iya kayak misalnya kalau kita tuh menyebutnya semacam fixer nah dia yang kayak menjembatani antara tim aku dan juga warga lokal jadi ada komunikasi dulu kadang-kadang kan kita juga gak semua warga lokal itu mudah untuk didekati ya jadi memang pendekatannya itu kadang-kadang harus dalam juga kayak gitu-gitu nginep di rumah warga juga pernah? iya pernah itu pasti sih nginep di rumah warga atau kalau misalnya emang udah gak ada penginapan eh ya kalau misalnya masih ada penginapan kita nginepnya di penginapan tapi kalau udah yang jauh banget ya kita nginepnya di rumah warga karena lebih menguntungkan kita di waktu sih kalau di rumah warga kan deket ya kemana-mana kalau misalnya liputannya oh cuma di sungai sungai nya di belakang rumah kalau misalnya di penginapan kan sungai nya disitu perjalanannya harus setengah jam satu jam lumayan makan waktu wah luar biasa banget ya Feb inspiratif banget nih jadi aku pengen jalan-jalan juga kayaknya abis ini pengen cuti deh pengen jalan-jalan juga ke hidden game-hidden game yang belum banyak di kunjungi sama wisatawan dan boleh gak Feb dispil sedikit ke Sobatsar kalau di dalam keluarga Febby yang suka jalan-jalan itu Febby aja atau ada anggota keluarga lain Feb yang suka jalan-jalan juga aku aja sih sebenernya jadi memang aku kan anak pertama ya adik aku dua mereka masih kecil-kecil sebenernya masih kuliah belum ada waktu untuk keluar kota untuk traveling itu sih belum ada ya terus orangtuaku juga yaudah kerja kantor jadi tidak banyak waktu untuk traveling gitu makanya mereka pas tau aku akhirnya sekarang kerjaannya kayak gini kayak enak banget ya Febby sekarang pasti selalu keluar kota pasti selalu traveling kemana-kemana pernah nyobain jadi tuh mereka juga akhirnya menganggap pengalaman aku tuh mahal gak bisa dibeli gitu pengalaman yang Febby punya oh yaudah jadi ngerasa bersyukur makanya karena misalnya keluarga aku gak memang gak kemana-mana juga ya paling aku cerita hey di daerah ini kayak gini loh di daerah ini karakternya kayak gini jadi mereka sangat seneng sih mendengar cerita aku akhirnya setiap pulang dari mana pasti ada cerita tapi ya semoga bisa traveling bareng kali ya kayak sama keluarga kayaknya lebih seru juga jarang ya Feb ya ma jarang banget sebenernya lebih sering sendiri ya Feb itu pun karena kerjaan juga oke Feb, ngomongin lebih lanjut yuk kita tentang Febby sebagai TV host di Jejak Petualang boleh diceritakan Feb ke Sobat Sar sejak kapan sih Febby gabung ke Jejak Petualang jadi TV host di Trans 7 terus awal mulanya lewat proses audisi atau memang langsung dipilih oleh Trans 7 sih Feb? oke jadi kan karena memang aku mulainya dari modeling terus aku apa namanya ikut ajang-ajang pencarian ya pencarian banget lah ya itu ajang-ajang pencantikan itu jadi linknya menurut aku tuh lingkarannya ya sama gitu ada yang casting sebagai modeling ada yang casting A, B, C, D, E lingkarannya tuh mirip-mirip nah tiba-tiba aku di kontak sama ada manajemen lah di kontak manajemen tapi kalo ada casting-casting mau gak? mau banget maksudnya kan aku juga seneng cari pengalaman baru kan oke terus tiba-tiba Jejak Petualang itu lagi open casting sih pada saat itu lagi open casting mau coba gak? nothing tulus banget sebenernya kayak aku takut ya kayak aku belum punya pengalaman traveling yang banyak satu terus kedua aku juga menurut aku kayaknya badan aku bukan yang strong-strong banget nih untuk menjadi seorang petualang aku pikir gitu kan kayak jadi yaudah deh aku disitu berangkat casting ya bisa bermodalkan apa yang aku punya aja kebetulan waktu itu baru pulang dari Papan Dayan jadi pas aku casting dia cuma bilang kamu nge-host ceritain aja apa yang pernah kamu alamin selama traveling gitu-gitu oh gitu ya jadi kayak bener-bener gak di direct nanti ngomongnya A, B, C, D, E enggak jadi kayak yaudah ceritain aja yaudah akhirnya aku cerita di depan kamera casting oh kebetulan aku pulang dari Papan Dayan kan aku ceritain ya disana ada ini, 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 ini kayak gitu mengalir-mengalir aja gitu kan udah selesai terus beberapa minggu kemudian aku dikontak kalau Feb, kayaknya positif nih kayaknya kamu dapet deh bilang gitu kan oh gitu ya serius nih kayak masih gak percaya gitu kan jejak petualang soalnya udah program yang lama banget kemarin aja baru ulang tahun ke 20 tahun jadi menurut aku ini program yang legend buat menerima seorang aku yang belum punya banyak pengalaman di bidang travelling ya apalagi adventure gitu jadi kayak wow pas aku keterima langsung kayak ini beneran gak sih akhirnya disitu aku ya gak mungkin dong kalau misalnya kita apa ya keterima di suatu tempat gak mungkin gak di tes dulu ya nah disitu aku pertama kali trip itu aku langsung di tes panjat tebing itu aku belum pernah aku laguin sebelumnya iya karena aku sejujurnya tuh hmm feminim ya orangnya bukan yang apa sih bukan yang adventure gitu panjat tebing ya Feb gitu oh gitu ya tapi memang di dalam lubuk hati aku tuh aku pengen banget nyoba iya pengen banget penasaran pengalaman-pengalaman baru iya iya penasaran ini kalau aku gak coba aku gak akan tau nih gimana rasanya kan akhirnya cobalah aku walaupun memang itu berat banget kan buat orang yang pertama kali lah istilahnya langsung dibatu sih kayak gak ada kan kalau misalnya ada tuh yang untuk wisatawan-wisatawan yang ada apa sih pagernya gitu ya bisa langsung manjat-manjat itu langsung dibatu langsung-langsung batu iya batu gitu nyobain lama memang naiknya tuh lama kayak berapa jam ya pokoknya lama deh tapi tiba-tiba udah di atas aja yang dari bawah nyampe juga ya ke atas gitu iya jadi kayak emang karena di dalam hati aku tuh mau jadi ya rasa takut rasa berpikir kalau itu gak bisa ya semua udah kalah pasti bisa gitu tadi kan Faby cerita kalau sebelumnya Faby habis jalan-jalan ke Papandayan oh iya Faby solo trip atau sama grup itu bareng temen-temen sih bareng temen-temen tapi sebelumnya juga pernah solo traveler kalau solo traveler aku gak pernah belum pernah ya belum pernah sebelum nge-host di Transudio belum kayaknya aku takut deh maksudnya belum seberani itu ya untuk solo karena aku berpikirnya kayak ini kalau misalnya aku sendirian kayak gabut banget gak sih kayak mau kemana bingung terus kayak gak ada temen ngobrol lebih ke kayak gitu kali ya kalau dulu kalau sekarang pernah pernah tapi ya tetep nyari orang juga sih kayak eh temenin yuk gitu pas disananya iya pas disananya iya oke Faby tadi kan Faby cerita kalau keluarga Faby yang suka jalan-jalan ini cuma Faby ya nah gimana sih caranya meyakinkan orang tua kalau traveling itu gak membahayakan contohnya kayak naik gunung ya kan beberapa kali kita denger ada berita pendaki gunung itu hilang atau terkena hipotermia bahkan beberapa waktu yang lalu ada berita tuh ya pendaki gunung marapi denger gak sih beritanya kan gimana cara Faby meyakinkan orang tua kalau misalnya kayak gitu kan kita juga harus aware sama diri sendiri dulu ya itu yang pertama sih sebelum kita izin ke orang tua yang pastinya kita harus tahu ya itu kayak tadi balik lagi kita harus melihat disana tuh bahayanya apa kayak gitu-gitu kalau kita udah tahu ya kita pasti akan lebih yakin untuk bilang ke orang tua enggak kok disana aman disana nanti kita mungkin kalau aku secara personal ya karena aku perginya bareng tim ya aku pasti bilang iya kok aku perginya sama tim ada A, B, C, D, E gitu misalnya tim aku siapa aja aku sebutin kadang-kadang orang tua juga minta dong nomernya gitu biar kalau misalnya ada apa-apa bisa di kontak karena kan gak gak sedikit aku ke beberapa daerah yang hilang sinyal juga gak ada sinyal bahkan gak ada listrik juga ada pernah gimana tuh Seth biasanya lama sih kayak bisa seminggu lebih aku tanpa sinyal kayak gitu-gitu ya sering banget daerah-daerah Kalimantan jadi mungkin ya itu kalau misalnya bilang ke orang tua lebih ke arah apa yang kita udah yakin ini gak akan kenapa-kenapa kalau misalnya amit-amit ya ada bencana atau apa itu kan udah di luar ya itu takdir ya tapi amit-amit ya jangan sampai ya so far sih memang kalau misalnya ke orang tua yakinnya kayak gitu dan orang tuaku juga tipenya ya yaudah yang percaya lebih ke hati-hati aja kalau di sini terus kalau misalnya hmm apa sih lebih khawatir soal makan jangan sampai telat makan jangan sampai sakit karena tahu kegiatannya tuh berat banget makanya gak mungkin nih kalau misalnya Febi gak makan gitu jadi itu tuh yang harus dijaga makan terus vitamin apa kayak gitu biar gak sakit aja sih sebenarnya ngomong-ngomong jalan-jalan Feb traveling tadi Febi udah menjelajah Indonesia selama bertahun-tahun ya tiga tahun lebih ya Feb ya iya hampir tiga tahun nah apa sih hal yang paling ditakutin sama Febi waktu jadi traveler baik saat jadi TV host di jejak petualang ataupun traveling sendiri nih Feb takut takut sebenarnya aku banyak juga sih takutnya ya kayak misalnya aku tuh takut ketinggian juga tapi aku beberapa kali bisa mengalahkan rasa takut itu memang takut ketinggian tapi tadi tesnya panjat tebing iya 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 itu dia aku pikir kayak aku juga nyari sih sebenarnya aku takutnya apa sih tapi seiring berjalannya waktu sebenarnya aku takutnya juga banyak gitu cuma aku karena mau nyoba dan aku tahu kadang-kadang aku perhatiin dulu sih aku perhatiin dulu oh ini safenya tuh kayak gimana ya udah abis itu aku jalanin oh ternyata aman pernah juga aku terjun payung itu kan tinggi banget skydiving itu dari ketinggian 10-12 ribu kaki dari helikopter terjun iya tapi aku tandem oh tandem nah itu tuh aku takut banget memang kayak sebelum mulai tuh rasanya deg-degan banget parah itu deg-degan parah tuh gimana ya gimana ya kayak takut banget gitu loh pas turun pun itu aku merem pas turun begini kan aku ditandem ya harusnya kan ditandem ya ya udah aman-aman aja gitu orang aku digendong kan istilahnya tapi aku merem karena takut merem terus ternyata dilihat dong sama apa namanya tandem master aku kamu tadi merem ya gitu iya aku takut banget ngelihat ke bawah soalnya kan itu udah rumahnya ada titik-titik kan udah awan lagi ngelihatnya ya aku takut banget enggak pokoknya jangan takut coba aja kamu dan kebetulan aku emang terjunnya dua kali waktu itu ya udah akhirnya pas terjun ke dua aku coba melek dong kayak ayo melek liat ke bawah gimana rasanya biar tau kan ya beneran tuh aku melek liat ke bawah tapi itu seru sih itu akhirnya yang aku tanemin di dalam diri aku oh ini aman ini aman ini aman kadang-kadang kalau misalnya kayak macam panjat tebing atau kita aku pernah juga swing diantara tebing gitu nah itu tuh kita juga harus percaya sama alat alat yang kita pakai yang semacam tali-talian itu kita harus percaya sama itu kalau misalnya kita udah percaya kita udah yakin pasti kita akan lebih berani kan untuk coba hal itu jadi kalau misalnya udah ngerasa aman ya udah kayak kita hilangin ya rasa takutnya jadi kita harus make sure dulu ya peralatannya safety atau enggak iya bener itu penting banget Feb, pernah nggak waktu ngehost di jejak petualang mengalami keadaan darurat yang sampai memerlukan bantuan dari tim SAR oh kalau tim SAR sejauh ini belum sih belum belum alhamdulillah jangan ya atau mungkin ada kisah dari orang-orang tersayang Feby yang pernah mengalami dibantu oleh tim SAR Feb? hmm belum juga sih belum juga ya semoga jangan pernah ya Feb ya kayaknya pernah juga kerjasama-sama tim SAR itu lebih ke arah kita waktu itu di Bengawan Solo terus kita kayaknya mau kan tim SAR ada ini ya ada perahu karet gitu ya mau pakai perahu karetnya untuk kita hmm lebih ke explore sungainya aja sih nggak yang tapi ya mungkin sambil kalau boleh aja ya hmm ternyata emang sebelumnya itu habis banjir jadi ya kemarin di sini habis banjir kita habis nemuin ini ini tapi kalau aku pribadi pas ngalamin itu langsung belum pernah semuanya pesan apa Feb? yang pengen disampaikan ke Sobat SAR kalau misalnya Feby kalau misalnya Sobat SAR ini mengalami keadaan darurat saat traveling atau tindakan apa yang harus Sobat SAR lakukan nih Mbak? yang harus dilakukan yang pastinya orang di sekeliling dulu ya itu nomor satu kan yang bisa yang nolongin yang bisa nolongin kita lah ya orang di sekeliling dulu kalau misalnya emang ternyata masih belum bisa juga ya kita ya gitu langsung kontak nomor-nomor ya kayak semacam tinsar gitu ya tapi kalau misalnya aku kan biasanya ke daerahnya tuh jauh banget nggak ada sinyal iya bisa jadi karena nggak ada sinyal bisa jadi karena aksesnya yang sulit kadang-kadang kan daerah yang aku hmm apa namanya jelajahi itu masuk iya nggak cuma jalur darat ada juga jalur air yang yang memang jalurnya tuh cuma perahu aja gitu nah itu kan pasti jauh ya dari apa namanya dari banyak bantuan nggak usah jauh-jauh bantuan kayak rumah sakit pun juga jarang kadang-kadang kayak gitu nah itu sih kalau misalnya kita lagi traveling ya kita udah harus tahu ya bahayanya tuh kayak gimana kita udah harus jaga-jaga juga yaitu mungkin hubungin satu-satu 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 lima dan gratis tanpa biaya gratis tanpa biaya oke Feby boleh sharing juga ke Sobat Sar tentang tips and trick untuk para solo atau group traveler tips and trick ya yang pasti mungkin mungkin kalau travelingnya adventure petualang atau kita mau apa namanya nyobain hal-hal yang ekstrim gitu yaitu alat-alat safety-nya itu pasti harus dipastikan harus dipastikan aman terus badan juga harus fit pasti terus apalagi ya berdoa jangan lupa berdoa terus apanya paling itu aja sih baju-baju yang dipakai juga yang senyaman mungkin namanya traveling ya kecuali memang travelingnya tujuannya untuk hunting foto hunting kan biasanya kayak gitu juga ya kan ada traveling cantik juga kan bukan adventure iya karena macam-macam nih jenis traveling ada yang kalau traveling cantik ya udah mungkin siapin outfitnya khusus untuk hari ini misalnya pengen baju yang kayak gimana ya udah disesuaikan aja tapi kalau yang untuk adventure mungkin ya itu pastinya fisik misalnya kalau untuk naik gunung kan fisiknya harus kuat banget terus perlengkapan yang dibawa juga itu penting sama obat-obatan juga kita harus udah tahu nih kita sakitnya apa kita biasanya misalnya emahnya kambuh atau apa namanya suka sakit kepala atau suka masuk angin nah itu obat-obatannya udah harus kita tahu sendiri aware sama diri sendiri udah sih itu ada rekomendasi tempat nggak Feb yang mungkin saat ini masih jarang dikunjungi oleh para wisatawan tapi Febby ngeliatnya wah ini itu banget nih keren banget nih gitu banyak tuh oh kalau misalnya tentang budaya aku tuh suka banget sih daerah Kalimantan Dayak gitu aku suka sih untuk budaya ya mungkin teman-teman bisa explore justru yang suka explore ke daerah-daerah sana tuh malah bule-bule sih yang aku lihat karena mereka tertarik kan sama budaya Indonesia tuh kayak gimana gitu karena budayanya tuh unik mereka tuh masih apa ya menjunjung tinggi adat istiadat gitu loh nah itu yang aku suka terus pakaian adatnya juga menarik ya kan dia warna-warni manik-manik gitu lucu banget itu kalau Kalimantan Kalimantannya di daerah kalau kemarin sih aku ke Kalimantan Timur Kalimantan Timur itu di daerah Mahakam Ulu Mahakam Sungai Mahakam bagian hulunya lagi itu tuh aksesnya yang cuma perahu aja jadi aku turun berarti dari balik papan ke aku turun Samarinda oh turunnya Samarinda ya turun di Samarinda terus aku ke daerah pelabuhan yang untuk nyebrang itu itu tuh sekitar berapa ya 11 jam kalau nggak salah itu memang memang 10 sampai 11 jam lah itu orang aku tuh flight pagi kan dari Jakarta tuh aku flight subuh malahan subuh berangkat sampai sana jam 8 pagi terus kita perjalanan darat itu tuh pokoknya aku akhirnya sampai penginapan jam 12 malam itu penginapannya loh belum besoknya tuh kita lanjut lagi perjalanan air pagi lagi iya pagi lagi kita lanjut perjalanan sungai itu sekitar hmm 3 sampai 4 jam 3 sampai 4 jam perjalanan sungai perahu pasti Kakak nggak kebayangkan gimana rasanya naik perahu selama itu emang perahunya bukan perahu yang speedboot sih speedboot oke karena jarak jauh dan tapi itu luar biasa sih aku pengen cerita sedikit ya kenapa karena disana itu ini pertama kali kan buat aku untuk melihat oh ada ya kehidupan di pinggir sungai gitu dan ternyata memang masih banyak dan itu jadi sungainya tuh udah kayak urat nadi bagi masyarakat disana kayak misalnya nyari apa namanya nyari ikan nyari sumber makanan buat mereka lah ya nyari sumber makanan ada dan itu juga bisa dijadikan mata pencaharian juga jatohnya ya kan nah aku pertama kali emang ini aksesnya cuma ini aja bener-bener nggak ada jalur darat nggak ada kalaupun emang ada jalurnya itu udah kayak off-road off-road parah jadi jalannya emang rusak emang bukan yang jalan untuk untuk dilewatin gitu dan itu memang aksesnya yaudah perahu speedboot itu speedboot itu aku tadi cerita 3-4 jam itu tuh kita baru sampai ke kabupaten Ujobilang namanya disana kemarin aku itu tuh masih bukan kota juga ya cuma kehidupannya masih masih ramai lah disitu nah aku pernah sampai ke daerah dalamnya lagi itu makan waktu sama hampir 4 jam juga dan itu aksesnya lebih parah lagi sungainya udah nggak tenang jadi kan mungkin kalau yang awal itu tadi aku bilang Ujobilang itu itu masih tenang sungainya nah nextnya itu tuh sungainya udah yang kayak arusnya parah arus deras itu sampai gelombang-gelombang itu wah parah sampai speedboot speedboot itu bisa naik gitu kayak di laut gitu loh banyak batu lagi iya 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 itu karena banyak batu makanya bisa kayak gitu sampai kita tuh turun dari speedboot itu karena itu tuh disana nyebutnya riam karena riamnya itu besar saking besarnya sampai ini penumpangnya tuh harus turun nggak bisa ikut disitu karena amit-amit kalau misalnya kita kebalik disitu wah ya gimana cara nyelamatinnya karena banyak kan penumpangnya akhirnya kita turun dulu jalan kaki di bukit ya kayak di pinggir bukit gitu terus speedbootnya jalan karena motorisnya udah pasti udah jago banget nggak mungkin nggak jago itu motorisnya kan udah sampai diselesai ngelewatin riam barulah kita naik perahu lagi lanjut lagi dan riam yang dilewatin tuh nggak cuma satu banyak itu ada kemarin tuh aku ngelewatin tiga riam tiga atau empat riam gitu cuma yang paling parah yang pertama itu tadi aku ceritain yang nextnya itu masih bisa di atas perahu cuma emang lumayan berasa sih gelombang-gelombangnya tapi selain itu selain memang ekstrim pemandangannya luar biasa bagus juga jadi benar-benar pinggirnya tuh yang tebing air terjun wah bagus banget ini kayak wow keren banget aku kayak mau nangis gitu loh bisa bisa datang ke tempat ini jadi perjalanan yang dilalui walaupun jauh walaupun ekstrim tapi worth it banget ya sama pemandangannya tapi worth it iya pemandangannya bagus banget akhirnya aku sampai lah di apa namanya Long Tuyo disana tuh nama daerahnya Long 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 karena jauh Long iya kemarin Long Tuyo namanya disana kita ngeliput budaya sih budaya lagi ada tradisi itu seru juga emang pelajari nah itu gak ada sinyal disana listriknya pun nyalanya cuma dari jam 6 sore sampai jam 12 malem sisanya gak ada gak ada listrik ngomong-ngomong tentang tradisi aku tadi sempet lihat IG kamu nih Feb yang di postingan awal editing yang karapan sapi iya 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 itu keren banget sih Feb itu dimana Feb? kalau itu aku di Sumbawa di Sumbawa di Sumbawa jadi memang di beberapa daerah itu masih ada kerbau atau sapi itu yang dijadikan perlombaan kayak gitu karapan itu juga aku pertama kali nyobain waktu itu di Sumbawa pas lagi ada kan disana aku dibilang sama reporter aku gimana? kamu coba ya nanti naik aku kaget dong kayak beneran ya aku naik aku dari tadi ngeliatin orang aja kayak wah serem banget karena si aku umarnya kadapan kerbau kebetulan nah si kerbau itu kan larinya kenceng banget itu tuh kerbau yang udah dilatih memang dilatih untuk bisa lari kenceng kayak gitu untuk kayak kompetisi lah ya nah akhirnya aku ngeliat oh ini serem banget orang pegangan sambil kayak nepok-nepok bagian pantat belakangnya itu kan biar sih makin kenceng si kerbaunya nih larinya waduh kayak gimana nih aku cara cobainnya badan sekecil ini kan aduh tapi gimana ya gimana ya aku mikir dulu gimana ya akhirnya pak ini saya mau coba gimana oh yaudah bapaknya kayak langsung mempersilahkan yaudah kalau misalnya mau coba dicariin yang kira-kira memang paling aman sih si kerbaunya ini yang gak gak berontak gitu lah yaudah akhirnya aku cobalah aku naik jadi kita tuh cuma bertumpu sama ada kayak kayu gitu segitiga disini kaki aku dan itu kan gak pakai alas kaki ya iya jadi kayak kaki aku bener-bener kayak mencengkram banget ya mencengkram berusaha mencengkram tapi kan susah banget dan itu licin juga karena banyak lumpur ini first time lagi kan first time iya oh my god terus pegangannya di satu tongkat kayak gini pokoknya disini kayak apa namanya bikin kuda-kuda gitu lah kerbaunya pas udah mulai di kayak apa ya kalau misalnya perlombaan kan ada yang ini ya yang iya jalan gitu ya pas mulai diangkat uh lari dong dia aduh parah banget aku kayak ke bawah apa ya kayak ah ini serem banget terus aku tuh nyoba tiga kali kebetulan jadi yang pertama kali aku coba itu aku jatoh di tengah-tengah jadi aku gak kuat karena itu saking dia kencang dan pegangan aku licin licin aku jatoh pas aku jatoh akhirnya aku kayak oh kayaknya aku harus coba lagi deh disitu ada tuh di dalam hati aku kayak pengen coba lagi dan kebetulan reporter aku juga bilang mau gak coba lagi boleh deh gitu akhirnya aku coba lagi gimana caranya biar aku bisa sampai ke ujung kan aku coba pas aku coba lagi kedua kali aku bener-bener fokus aku pegang gimana pun caranya aku pegang sekuat mungkin aku sampai lah di ujung wah itu pas banget momennya dapet dari segi kamera juga dapet ya udah jadi kayak oh seneng banget langsung wuh langsung selebrasi gitu wuh berhasil gitu dan karena itu rame juga itu kan tradisi mereka ya jadi apa ya jadi pasti penontonnya tuh banyak gitu loh pas aku kebetulan liputan disana tuh jadi pas rame juga pas aku apa ngerasa seneng mereka juga pada seorang suruh wuh keren 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 itu jadi kayak oh seru gitu wah ini pengalaman mahal banget sih iya sih gak semua orang bisa nyobain itu itu seru banget akhirnya aku aku gak ada kepikiran buat upload sih sebenernya pada saat itu ya kayak pas aku lihat hasil ini video drone-nya itu kan di follow sama drone-nya eh kok keren banget ya ternyata eh kok keren banget mau dong aku upload lah ternyata banyak banget sih apa namanya apa komen positifnya yang oh ternyata dan bahkan bule-bule juga ngeliatnya kayak ah ini masih ada ya di Indonesia kayak gini iya jadi kayak seneng gitu aku mempresentasikan ini loh Indonesia tuh budayanya masih sangat kaya dan juga sangat luas gitu itu seringnya emang buat kompetensi kayak gitu ya iya iya gak cuma di sana aja kok kayaknya di daerah Sumatera Barat juga ada ada ya pacu jawi pacu jawi namanya kemarin kebetulan aku dapetnya di Sumbawa keren banget sih berani banget gitu itu nanti kalau udah mahir bisa ngarahin iya bisa bisa sebenernya itu tuh biasanya orang-orang yang main itu tuh ngarahin si kerbau itu ke arah ada satu tongkat gitu ditaruh di depan jadi si kerbaunya tuh harus bisa ngelewatin tongkatnya itu makanya si dia kayak ngarahin gitu untuk belok kanan belok kirinya ya kan ditopok-topok gitu lah ya biar bisa belok kanan belok kirinya tapi kan kalau aku gak bisa jadi yang penting udah sampai ujung tuh udah senang banget gitu walaupun memang gak ngelewatin tongkat itu jadi mereka penilaiannya untuk bisa apa namanya dibilang menang atau enggak itu kalau udah bisa ngelewatin si tongkat itu harus lurus sampai ngelewatin tongkat itu keren banget yang seru ya itu salah satu hal yang aku happy banget sih karena ternyata bisa nih aku tapi setelahnya tapi setelahnya lumpur lumpur semuanya iya lumpur semua semuka sampai pokoknya benar-benar lumpur sampai sebadan semuanya iya mandinya tuh gak di kamen mandi disemprot sama temen aku dari luar disemprot dulu sampai lumpurnya hilang keren banget sih Feby ini luar biasa ya pengalaman travelingnya boleh sampaikan pesan-pesan gak Feb untuk para rescuer di seluruh Indonesia agar mereka itu tetap semangat dalam menjalani tugas mulia para rescuer iya iya semangat pokoknya karena kita juga kan gak pernah tahu ya ada bencana apa di setiap daerah yang pastinya juga berbeda-beda hmm iya jangan pernah lelah untuk bisa menolong sesama ya kan pastinya kayak gitu terus hmm apalagi ya aku kebingung ya pokoknya semangat terus buat para rescuer kalian tuh sangat berjasa buat eh orang-orang yang ada di Indonesia juga pastinya eh sangat membantu sekali ya kan ah udah sih itu menolong juga ya thank you Feb pesan-pesannya semoga ini bisa membawa dampak baik juga untuk para rescuer di seluruh Indonesia jadinya tetap semangat dalam menjalankan tugas oke oke sobat SAR sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi komentar nah di sesi komentar ini akan membacakan komentar-komentar netizen di official media Basarnas yang akan dipandu oleh Mbak Fina tadi way terus kita oke juga mandu komentar ini kita panggil dulu panggil Mbak Fina Mbak Fina udah stand by Mbak Fina iya halo Mbak Dis halo gimana tadi minumnya enak enak biasa tadi di luar dengerin Mbak ngobrol ceritanya kayaknya seru banget ya Mbak Dis luar biasa kalau saya mau dong Mbak kapan-kapan kita jalan-jalan boleh boleh ya boleh dong sekarang kita masuk ke sesi komentar Mbak Dis oke Mbak Fet jadi nanti di sesi ini saya akan membacakan beberapa komentar dari netizen di Instagram Mbak Feby nanti langsung di respon sama Mbak Feby oke boleh ya Mbak oke jadi kita mulai dari eee Thunderbird666 best video I've seen on Instagram in years how to participate in such races Mbak itu seru banget sih naik ke harapan kerbau ya gimana Mbak ceritanya sampai bisa naik itu nah itu tuh yang tadi aku ceritain kan karena aku gak gak ada niat untuk upload yang gimana-gimana taunya beneran viral banget video itu sampai ke luar juga makanya tadi banyak banget bule-bule yang akhirnya ngeliat itu wow gitu kaget kan itu budaya Indonesia dan apa sih namanya makanya jadi menarik banget gitu terus sampai dia bilang itu seru banget gimana cara bisa sampai naik itu ya sebenernya kalo misalnya gimana caranya hmm sebenernya kan karena kita liputan ya kebetulan karena kita liputan kesana tapi kalo misalnya orang mau nyoba tuh bisa banget sih kayak dateng aja ke Indonesia ya pastinya kan dateng ke Indonesia kita ngeliat ada budaya apa disana terus kita bilang aja mau coba karena itu mereka akan sangat welcome sih aku soalnya pernah lagi di Toraja ketemu satu bule juga bule yang suka banget sama budaya di Indonesia terus dia ngeliat video itu juga persis gimana caranya bisa kayak gini dan dia kebetulan bisa bahas Indonesia itu menarik ya sih gimana caranya bisa kayak gini aku mau juga Feby ini dimana gitu itu di Sumbawa kamu coba aja kamu dateng kesana kalo misalnya emang kamu mau kontaknya nanti aku kasih gitu-gitu dan sebenernya gak cuma ada di Sumbawa itu yang tadi aku bilang di Sumatera Barat juga ada yang terkenal itu di Pacu Jawi namanya sebenernya langsung aja sih dateng bukan yang kayak kita mau ke tempat wisata ada tiketnya sih enggak sih kayak bener-bener emang budayanya kayak gitu aja bisa langsung dicoba oke kita lanjut ya mbak ke komentar kedua ada dari Dulatuy Dwi Atuy Dwi Atuy iya itu teman aku sebenernya awas jatuh nanti diurut lagi loh emang pernah jatuh mbak? gimana tuh ceritanya? iya iya jatuhnya jatuh cinta atau wah jadi cinta sakit gak itu mbak? jatuh cinta dengan alamnya iya itu sebenernya teman aku dari Kalimantan dari Kalimantan Timur yang tadi aku ceritain itu daerahnya dia awas jatuh karena waktu itu pernah jatuh itu kalo jatuh yang sama dia itu gak sengaja sih sebenernya jadi aku dari perahu dari sampan itu mau naik ke darat aku pegangan kayu yang apa namanya yang udah lapuk aku gak sadar kalo itu udah lapuk kayunya aku pegangan karena jadi badan aku tuh udah bertumpu penuh pada pegangan itu kan ternyata lapuk jatuh lah aku ya pas jatuh kepentok sama perahu-perahunya aduh sakit banget sih itu kayak eh langsung lemes langsung lemes gak tau kenapa padahal maksudnya jatuhnya gitu doang sih tapi langsung lemes kayak yaudah makanya tadi bilang emang mau di urut lagi di urut lagi ya pernah juga sih soalnya jatuh yang aku lagi rappling di air terjun rappling karena itu apa namanya aku bertumpu sama satu tali aku bentur-bentur bentur ke tebing dan kena air terjun yang keras jadi itu sakit-sakit banget sih itu aku memarnya tuh ampe seminggu hampir dua mingguan gitu gak ilang-ilang aku pikir patah tulang kan kok sakit banget gitu disini gak ilang-ilang pas di ronsen ternyata aman cuma mamar dalam aja itu sering terjadi tuh sebenernya kalau jatuh-jatuh harus berani ya gak takut sakit harus gak takut sakit ada lagi nih mbak kita lanjut ke komentar di instagram dari at madeline sophie bolang cantik emang boleh? emang boleh gimana tuh mbak tanggapannya rahasia tetap tampil cantik selama menjadi host traveling tuh gimana mbak? sebenernya ini sulit ya kalau misalnya cantik itu kan relatif ya kan pandangan orang juga beda-beda terhadap cantik ya ada yang memang cantiknya dengan kulit Indonesia asli ada yang memang ya pokoknya macam-macam tapi kalau aku pribadi sih memang hmm sulit banget untuk menjaga tetap oke karena kebetulan aku harus tampil di kamera jadi sulitnya tuh disitu kita harus menjaga penampilan untuk tetap oke di kamera paling ya itu makeupnya harus tetap maksudnya belajar makeup yang bagus pastinya yang cocok untuk diri kita tapi kalau perawatan-perawatan ya di luar itu sih di luar trip itu pasti biasanya ada lah ya treatment-treatment cuma memang kalau yang bener-bener khusus banget tuh sebenernya gak ada paling treatment ya udah standar aja karena biasanya kan kalau misalnya kita ke daerah A nih airnya beda ke daerah B airnya beda lagi belum tentu cocok di aku gitu kan jadi kadang-kadang langsung timbul beruntusan atau misalnya kulitnya jadi kering atau apa itu sebenernya ya biasa sih yang paling menganticipasinya ya itu kalau misalnya emang kita udah tahu gak cocok sama airnya udah ngerasa gatel atau gimana kalau aku sih mungkin air minum ya air minum ya udah dipakai buat misalnya cuci mukanya aja gitu-gitu atau sikat gigi biasanya paling itu kan ngomong-ngomong air minum boleh loh boleh diminum lagi ya ya paling kayak gitu sih ada lagi Vin? udah itu aja mbak cukup komentarnya oke Mbak Vina boleh tolong di cek gak? di depan udah nyampe atau belum Sarjek jadi kita di sini ini Sartok ini setiap ada narasumber apalagi narasumbernya cantik gini kita selalu sediakan pak dan sampe ini dia paketnya ini kenang-kenangan dari kami dari Sartok paket kebahagiaan iya boleh boleh dibuka oke paket kebahagiaan iya betul kak saat kebalik akhirnya bisa ketemu Kak Pedi biasanya cuma lihat di Youtube waduh apa nih penasaran nih penasaran dong ini ada canvas ini pasti ada sesuatu nih kepo banget ya ampun gemes banget lucu banget loh mungkin nanti kehadiran kedua dan ketiga mungkin tiket trip kali ya Kak oh iya boleh sama kamu ini jalan-jalan bareng gitu ya oke selanjutnya ini ada t-shirt dari Sartok ini special nih Kak dari Sartok wiii t-shirtnya juga ini ya dry fit ya iya jadi apa cocok buat cocok buat outdoor ini search the inspiration and rescue door wow keren banget jalan-jalan ya cewek saya Kak Feby kan oh thank you banget loh suka kelihatan outdoor yang kita tahu kan cewek aduh panas kulit hitam gitu kan ini memang gosong gosong masa muda di rumah aja rugi dong rugi dong sekarang kan rugi dong eh ini makasih banget loh oke Kak siap selamat kembali bertugas ya siap Kak ini kurang lagi ngenek badan oh ngenek badan jadi kurang liburan Kak kerja terus oh gitu mungkin buat depan-depan disini jangan terlalu serius kerjanya gitu kan jangan lupa liburannya jangan terlalu sibuk mencari tapi lupa menikmati nah aduh ini keren banget memang itu boleh kita duduk lagi oke oke thank you loh boleh saya pegang oh di pegang lagi iya nanti dimasukin iya siap-siap boleh terima kasih udah dibawain Sarjek oke iya terima kasih Sarjek siap iya siapa Kak Kak Sarjek karyan Kak karyan oh iya kalau bahasa gaulnya Ryan oh iya Ryan bulenya iya bahasa bulenya bahasa ngapaknya Rion Rion thank you banget Feby Hananto sudah berkenan hadir di Sartok banyak banget nih inspirasi yang kita dapetin dari Feby dan untuk Sobat Sar jangan lupa terus saksikan Sartok setiap hari Sabtu yang belum subscribe subscribe channel Youtube-nya Basarnas like juga dan comment and share sampai jumpa lagi di Sartok search the inspiration and rescue the world thank you Taf Feby thank you juga terima kasih 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 terima kasih